Halo guys, welcome back to Official Complete Cellular, member of Unboxing, balik lagi dengan saya Fahmi disini. Oke guys, di video kali ini saya akan unboxing nih HP keluaran terbaru dari Tekno, yaitu Tekno POVA 6 ya. Di video kali ini saya akan unboxing dan sekaligus memberi tau kalian tentang spesifikasinya dari HP ini. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa untuk follow dulu Instagram kita di Official Complete Cellular, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info tentang gadget-gadget terbaru di channel Official Complete Cellular. Oke, langsung ke dalam video unboxing-nya aja, Official Complete Cellular bersahabat orisinil dan terkini. Oke, sebelum kita unboxing, kita lihat dulu ya untuk bagian desain dusnya nih. Di bagian atas disini ada logo Tekno dan berkolaborasi dengan Free Fire ya. Di sebelah kanan atas disini ada varian kita unboxing, itu internalnya 256GB dan RAM-nya 8 ya, 8 plus 8. Oke, disini ada karakter Free Fire-nya, saya kurang tau ya untuk nama karakternya. Di bagian bawah kiri sini ada untuk bagian garansinya 12 plus 1 ya, jadi 13 bulan untuk garansinya di Car Care ya, Car Care Service ya, Official Service Center-nya. Oke, selanjutnya disini yang pasti ada NFC-nya, disini ada tulisan POVA 6. Selanjutnya di bawahnya ada selling point-nya dengan baterai yang sudah 6000 mAh dengan pengetasan yang sudah cepat di 70 Watt ya. Untuk fps-nya sendiri di game Mobile Legends dan Free Fire itu sudah pasti di 90 fps, tidak usah khawatir ya. Oke, untuk layarnya sendiri sudah 120Hz AMOLED. Oke, untuk bagian depan seperti ini, bagian kanan disini ada tulisan POVA, ada Dolby Atmos, dan Hi-Res Audio Wireless, dan Hi-Res Audio ya. Oke, di bawahnya ada 6 ya, POVA 6. Oke, selanjutnya bagian kiri disini ada spesifikasinya ya, kalian bisa awas aja nih, kalian bisa langsung lihat untuk spesifikasinya. Oke, di bagian kiri seperti ini, di bagian bawah disini ada yang varian kita unboxing itu, yang varian RAM 8 internal 256GB, warnanya itu Comet Green ya. Oke, di bagian bawah seperti ini, lanjut di bagian atas hanya ada logo Tekno. Di bagian bawahnya disini ada desainnya ya, yang warna hitamnya, nanti untuk warna hijaunya kita lihat ya, karena kita yang unboxing itu warna Comet Green. Oke, disini ada tulisan POVA 6. Begitu saja ya, untuk desain bagian dusnya langsung kita buka aja guys. Oke, kita sudah buka bagian plastiknya, langsung kita buka saja ya, kita lihat isinya mendapatkan apa aja. Oke, disini yang pasti mendapatkan unitnya ya, tapi kita fokus ke isi dusnya ya, kita taruh di buahnya hijau ya, sama-sama hijau guys. Langsung kita lihat isinya mendapatkan apa aja ini, untuk Tekno garansi 12 plus 1 ya, untuk garansinya. Lalu ada rhythm code-nya nih, disini akan mendapatkan gift code ya, untuk game Free Fire ya, karena berkolaborasi dengan Free Fire. Lanjut disini mendapatkan petunjuk pengguna, pastinya. Lanjut disini mendapatkan apa lagi, mendapatkan kartu garansi Tekno guys. Mendapatkan kartu garansi Tekno, lalu mendapatkan stiker kece ini. Disini ada karakter namanya Dr. Benny guys. Oke, selanjutnya disini mendapatkan desain kertas untuk proteksi 360 derajat untuk POVA 6 serisnya ya. Mendapatkan 12 plus 1 bulan, layanan garansi 5 tahun proteksi baterai, lalu 2 generasi untuk update Android-nya ya. Jadi disini jika Android-nya 14, jadi bisa di Android-nya 16, lalu 24 bulan jaminan security patch-nya guys. Kalian bisa baca sendiri ya, untuk bagian proteksi baterai 5 tahunnya. Oke lanjut, kita lihat disini mendapatkan apa lagi, mendapatkan clear case ya, soft case guys. Wah disini komplit banget ya, mendapatkan batok charger, casing, dan stiker, dan lain-lainnya. Mendapatkan 1 casing, clear case ya, soft case guys, tidak hard case ya. Oke lanjut, disini mendapatkan batok charger yang sudah 70 Watt ya. Lalu bisa lihat sendiri, dan mendapatkan kabel type A to type C, dan pasti juga mendapatkan SIM ejector. Oke guys, untuk isi dusenya seperti itu ya, kalian menambah banyak nih jika membeli POVA 6 nih. Banyak banget, mendapatkan charger, mendapatkan gift code, mendapatkan clear case. Wah lengkap banget ya. Oke langsung aja kita fokus ke unit-nya aja guys. Oke guys, langsung fokus ke unit-nya aja ya. Disini ada selling point-nya lagi nih, kalian bisa baca aja ya. Kalau saya baca lagi, ini akan panjang video ya. Oke langsung kita lihat desainnya aja ya, untuk desain bagian belakang, desain HP-nya seperti apa. Oke, untuk desain warna hijaunya seperti ini guys. Wah, cakep ya, ini HP 2 jutaan loh. Ini gaming parah ya, untuk desain Tecno POVA 6 guys. Ini untuk detail-detailnya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri ya. Ada tulisan Tecno POVA 6. Lalu disini ada 6000 mAh high density baterainya ya. Oke, disini ada flash dengan dual camera. Nanti disini ada namanya dynamic light ya, mini LED efeknya nih. Oke, untuk bagian desain belakangnya seperti ini. Lanjut kita lihat untuk sisi-sisinya, disini ada tombol power dan tombol volume ya. Untuk bagian fingerprint-nya itu sudah di layar karena sudah AMOLED guys. Ke di atas disini ada IR blaster, lalu ada speaker, lalu ada mikrofon ya. Lanjut di bagian kiri disini ada lubang SIM tray, kita lihat ya untuk SIM tray-nya apakah hybrid atau triple slot guys. Oke, untuk SIM tray-nya itu triple slot ya, jadi bisa memasukkan dual nano SIM dengan micro SD guys. Oke, langsung kita lihat untuk sisi-sisinya lagi di bagian bawah disini ada lubang audio jack pastinya. Lalu ada lubang microphone, dual microphone, lalu ada lubang type C, dan ada lubang speaker ya. Jadi, speaker-nya itu stereo speaker guys. Oke, untuk desainnya seperti ini aja, langsung kita lihat untuk desain bagian depannya ya. Tapi saya nyalakan terlebih dahulu. Oke, saya setting-setting terlebih dahulu guys. Oke guys, ini adalah tampilan awal dari Tecno POVA 6 nih. Kalian bisa lihat sendiri ya, untuk kamera depannya disini sudah pansol guys. Dan untuk bezel-nya ini tipis menurut saya ya, untuk bagian kanan-kirinya nih. Kalian bisa lihat sendiri disini, coba saya pakai wallpaper. Nah, wallpaper ini guys, biar kelihatan ya untuk bagian bezel-nya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri untuk bezel kanan-kirinya ini cakep banget ya, tipis banget. Dan di bagian bawah juga ini tipis termasuknya ya. Uh, untuk bagian bezel-nya ini cakep banget nih ya. Di HP 2 jutaan jarang-jarang nih, untuk HP mempunyai bezel seperti ini. Dan kameranya juga sudah pansol guys. Oke, untuk desain bagian depannya seperti ini aja. Lanjut, saya akan bahas mengenai spesifikasinya nih. Untuk spesifikasi dari Tecno POVA 6 ini memiliki layar berukuran 6,78 inci AMOLED Full HD Plus ya. Layarnya juga sudah 1B color, 120Hz dan memiliki fitur HDR10 Plus ya. Lalu 2160Hz PWM, 100% DCI-P3. Lalu untuk nits-nya di 1300 nits guys. Jadi aman sekali ya, jika kalian suka aktivitas di luar yang sering terkena trik matahari. Layar di Tecno POVA 6 ini akan cerah guys. Oke, lanjut untuk OS-nya nih. Untuk OS-nya sendiri di sini menggunakan HiOS ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri menggunakan HiOS versi 14 guys. Dan untuk Android-nya itu sudah Android 14. Mantep ya. Jadi untuk Android-nya ini bisa sampai di Android 16. Selanjutnya untuk penyimpanannya sendiri sudah terpakai di 18GB ya. 18GB lebih guys. Oke, lanjut untuk chipset-nya sendiri di Tecno POVA 6 ini ditenagai dari Mediatek Helio G99 Ultimate ya. Selanjutnya untuk kameranya sendiri memiliki dual camera. Di kamera utamanya yaitu 108MP dan 2MP di kamera depth. Lalu di kamera selfie-nya yaitu 32MP. Oke, untuk fitur-fitur lainnya sendiri di Tecno POVA ini speakernya sudah stereo speaker ya. Dolby Atmos. Lalu Wifi 5. Bluetooth-nya 5.3. Dan ada NFC-nya pastinya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di Tecno POVA 6 ini ada NFC-nya ya. Lalu di sini ada infrared. Lalu untuk fingerprint-nya itu sudah di layar pastinya. Dan ada gyroscope-nya yang sudah hardware ya. Memiliki bypass charging. Lalu memiliki sertifikasi IP rating di IP53 ya. Jadi tahan percikan air dan debu guys. Selanjutnya untuk baterainya sendiri berkapasitas 6000 mAh ya. Dengan pengacasan di 70 Watt guys. Lalu untuk RAM-nya bisa di extended ya 8GB lagi. Jadi 8GB plus 8 RAM-nya. Oke, begini saja untuk fitur-fitur lainnya kita lihat untuk menu-menu kameranya nih. Yang pertama di sini ada video ganda guys. Kalian bisa rekam ya kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan. Lanjut di sini ada video. Ada AI kamera. Ada portrait. Ada super malam. Dan ada lainnya. Untuk lainnya seperti ini. Lalu kita lihat untuk perekaman videonya. Perekaman videonya bisa sampai tukar 30 fps. 1080-60 fps ya. Jika kalian menggunakan fitur ultra stabilnya. Kalian hanya bisa di 1080-30 fps. Itu untuk kamera belakang. Untuk kamera depannya juga sama saja ya. Bisa tukar 30 fps dan 1080-60 fps. Jika menggunakan fitur ultra stabil itu hanya di 1080-30 fps. Oke, untuk bagian menu-menu kamera seperti itu. Lanjut saya akan kasih lihat untuk hasil video dan fotonya menggunakan Technopova 6 mini. Untuk hasilnya seperti ini guys. Oke guys, ini adalah hasil kamera depan dari Technopova 6 ya. Menggunakan fitur ultra stabil di 1080-30 fps nih. Bisa di 1080-60 fps atau 2K 30 fps ya. Dan suara yang kalian dengar ini langsung dari HP-nya. Tidak menggunakan mikrofon eksternal. Jadi langsung dari HP-nya ya. Audionya langsung dari HP-nya. Untuk hasilnya seperti ini guys. Masih jelas ya. Untuk mukanya. Oke. Oke, ini adalah hasil kamera 1080-30 fps ya. Menggunakan fitur ultra stabil. Ini kalian bisa lihat sendiri stabil ya. Oke, saya coba lihat di sini untuk dynamic range-nya. Wah, mantep. Jelas guys. Jadi kalian bisa lihat ridicat. Dan latihan terlalu dengan tangkons Casual. Aku mau diminta antara MKX. Ini manually ada tanpa terlalu dengan tarif. Oke guys, begitu untuk hasil foto dan video Tekno POVA 6 Menurut kalian gimana untuk hasilnya? Tulis di kolom komentar ya Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai harganya Untuk harganya sendiri di komplis seluler ya Harganya di sini ada 2 varian Di RAM 8 internal 256GB Harganya di Rp 2.949.000 Lalu di varian RAM 12 internal 256GB Harganya di Rp 3.349.000 guys Oke, jika kalian berminat nih untuk membeli Tekno POVA 6 ini Kalian bisa langsung hubungin admin kita ya Untuk nomernya ada di deskripsi Dan link yang menuju admin kita juga ada di deskripsi Langsung aja ya di komplis seluler tersedia untuk Tekno POVA 6-nya Oke, sekian untuk video unboxing Tekno POVA 6 ini Jika kalian belum like, komen, dan subscribe Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Sekian untuk video unboxing kali ini Fahami pamit undur diri Bye-bye 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 Bye-bye